Selat Masuk referensi kuliner kelima yang bisa kalian coba Ada di Kabupaten Ngawi, yaitu selat Ciri khas masakan yang satu ini terlihat dari sejumlah bahan yang digunakan Selat menjadi salah satu masakan yang cukup sehat Yaitu terdiri dari rolade ayam, telur rebus, dan sejumlah sayuran Femmes, sebenarnya olahan selat lebih terkenal berasal dari kota Solo, Jawa Tengah Namun, karena pengaruh kerajaan Mataram yang masih sangat kental di Kabupaten Ngawi Selat juga sangat mudah ditemukan di sini Buat yang penasaran, salah satu lokasi makan yang masih nyajiin selat Yaitu berada di kawasan Pelem Ngawi ini, Femmes Pembuatan selat ternyata cukup mudah loh, Femmes Siapkan rolade ayam, telur rebus, potongan timun, wortel, kacang panjang yang sudah direbus, dan kentang goreng Sementara untuk pelengkapnya, ada kuah kaldu, bawang bombay, tomat yang sudah dihaluskan, gula jawa, bawang putih halus, merica, dan kecap Tumis bawang bombay sampai harum, campurkan bawang putih halus Kalau sudah, campurkan kuah kaldu, Femmes Masukkan tomat halus dan kecap manis Aduk hingga bumbu benar-benar meresap Selat tercipta saat penjaja ingin sajian steak seperti di negara asalnya Namun, pihak Sultan Pribumi yang tidak terbiasa menjadikan daging sebagai makanan pokok sehari-hari Akhirnya dibuatlah perpaduan antara sayuran dan daging Kata selat terbentuk dari pengucapan masyarakat Pribumi terhadap Salat Femmes Selat kaya akan serat karena campuran sejumlah sayuran di dalamnya Selain bisa dinikmati setiap hari, selat juga bisa jadi pilihan menu pas ses sakit Karena dipercaya bisa mengembalikan stamina Satu porsi olahan selat ternyata cukup murah, yaitu 15.000 rupiah Ayo, Femmes, budayakan konsumsi menu sehat untuk diri sendiri dari sekarang ya Sampai mencoba!